Pegi bisa jadi tersangka kasus Vina lagi. Tony RM sebut Hotman Paris keliru. Kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM menegaskan, jika kliennya tak bisa kembali dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Hal tersebut dipastikan Tony RM berdasarkan amar putusan hakim dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan yang telah selesai dilakukan pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Pegi Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan praperadilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Pernyataan pengacara kondang Hotman Paris yang menyebutkan Pegi Setiawan bisa kembali berpotensi diperiksa dan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon mendapat tanggapan dari pihak kuasa hukum Pegi Setiawan. Seorang di antara anggota tim kuasa hukum Pegi, Tony RM, mengatakan bahwa pernyataan Hotman Paris itu keliru. Menurut Tony, posisi Pegi Setiawan sudah dikunci lewat putusan praperadilan PN Bandung sehingga tidak bisa ditersangkakan lagi dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon 2016 lalu. Tony mengatakan amar putusan praperadilan yang menyatakan segala penetapan Polda Jabar terhadap Pegi dalam kasus Vina dianggap tidak sah. Amar putusan praperadilan Pegi pada poin kelima, kata Tony, menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Di dalam amar putusan praperadilan Pegi Setiawan, dinyatakan bahwa menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon, Jadi sesuai dengan amar putusan, itu berarti sudah terkunci pergi setiawan klien kami dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, tidak dapat ditersangkakan lagi, karena sudah terkunci di amar putusan nomor 5 tadi, ujar Tony melalui keterangan resminya yang diterima Tribun, Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2024. Menurut Tony bahwa berdasarkan pasal 83 KUHP, putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sehingga putusan praperadilan pergi setiawan sesuai amar putusan yang menyatakan itu batal demi hukum dan tidak dapat ditersangkakan lagi, ini sudah final, sudah berkekuatan hukum tetap, jelas dia. Selain itu, kata Tony, penyidik Polda Jawa Barat telah melaporkan penghentian penyidikan terhadap pergi setiawan kekejaksaan. Lalu apakah penyidik menindak lanjuti lagi? Berdasarkan putusan praperadilan, kami sebagai penasehat hukum pergi setiawan telah mendapatkan SP3, katanya. Pengacara asal Kabupaten Indramayu itu menambahkan bahwa terdapat surat pencabutan tersangka, yang berarti selama ini status tersangka yang disandingkan kepada pergi setiawan telah dicabut. Kami juga telah dapat surat perintah pengeluaran tahanan. Terakhir, kami mendapatkan salinan penyidik yang telah memberitahukan kepada kejaksaan tinggi jabar bahwa status tersangkanya telah dicabut terkait penghentian penyidikan terhadap pergi setiawan, ujar Tony. Dengan demikian, Tony menyimpulkan bahwa pergi setiawan tidak akan bisa ditersangkakan lagi. Pernyataan Hotman Paris Sebelumnya pengacara kondang Hotman Paris mengungkapkan bahwa pergi setiawan masih berpeluang ditahan lagi oleh Polda Jabar, bahkan bisa saja langsung ditangkap. Menurut Hotman Paris, pergi setiawan belum bebas secara substansi. Dalam putusannya Hakim Eman, kata Hotman hanya mengatakan ada pelanggaran hukum acara. Kalau penyidik memperbaiki pelanggaran hukum acara tersebut, maka proses penyidikan bisa berlanjut lagi dengan menetapkan pergi sebagai tersangka, kata Hotman Paris dikutip dari akun Instagram at Hotman Paris Official, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, kata Hotman, Hakim menyebut penyidik belum pernah memeriksa pergi setiawan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Pegi juga belum pernah diperiksa sebagai saksi. Maka kalau penyidik mau, besok-besok panggil pergi sebagai saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka bisa ditahan lagi secara hukum acara normatif. Agar warga tahu, agar masyarakat tahu, pergi itu secara substansi perkara belum bebas, hanya terkait aspek teknis prosedur hukum acara. Ujar Hotman. Karenanya, Hotman juga mengundang pergi dan kuasa hukumnya untuk makan bersama di restoran di kawasan Jakarta. Mumpung pergi masih bebas, ayo kita makan bakmi di Jakarta. Makan ramen, kata Hotman. Terbongkar alasan Polda Jabar tak buka CCTV kasus Vina Cirebon. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diyakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada tanggal 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Beban penyidik 2024 sangat berat itu. Karena dia terbebani dengan kelemahan-kelemahan 8 tahun yang lalu, kata Yusuf Warshim dikutip dari tayangan SCTV, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Berarti kan seolah-olah ada CCTV, katanya. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Pada saat kami klarifikasi, penjelasan Polda Jabar, barang bukti CCTV itu tidak ada, di tempat kejadian perkara tidak ada CCTV, kata Yusuf. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Ada penjelasan CCTV tapi jauh dari TKP. Penyidik menjelaskan CCTV itu tidak mengarah ke TKP yang dimaksud, tapi jauh. Dalam penjelasan penyidik tidak dilakukan penyitaan CCTV, terangnya. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan, dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik, sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini, inilah yang kami dorong. Mudah-mudahan hasilnya sudah ada, ungkapnya. Petalife, sosok donatur sukses bebaskan Pegi Setiawan, disegani di Tanah Abang. Sosok donatur dibalik bebasnya Pegi Setiawan tengah jadi sorotan. Pasalnya, sang donatur punya peran besar lantaran ngotot membela Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Berkat sang donatur dan kerjasama para pengacara, Pegi Setiawan pun akhirnya dibebaskan berdasarkan putusan sidang praperadilan pada tanggal 8 Juli tahun 2024 lalu. Sosok donatur yang dimaksud adalah Niko Kili-Kili. Ini donatur yang paling luar biasa. Kalau enggak ada dia, kita tidak masuk, ujar muhtar FND seraya menunjuk Niko Kili-Kili dalam video akun adfor.justice11. Untuk diketahui, Niko Kili-Kili adalah salah satu dari banyaknya pengacara yang membela Pegi Setiawan di sidang praperadilan beberapa minggu ke belakang. Pasca Pegi dijadikan tersangka dan ditahan, pria bernama asli Nicholas Johan Kili-Kili itulah yang pasang badan seraya memutar otak guna membela kliennya. Jadi garda terdepan membela Pegi, ternyata Niko punya alasan tersendiri. Dalam tayangan Rumpi Trans TV beberapa hari lalu, Niko mengurai alasannya mau membela Pegi Setiawan secara cuma-cuma alias gratis. Ternyata awalnya karena Niko tersentuh dengan permintaan Ibunda Pegi Setiawan, Kartini. Jam 12 malam mamanya pergi telepon saya, nangis-nangis, beliau mengatakan, Bang Niko, tolong saya, bela anak saya, pergi tidak bersalah, dia anak baik, tulang punggung keluarga, dia rajin sholat. Pada malam itu saya tersentuh, tapi saya tidak langsung bilang iya, ungkap Niko Kili-Kili. Mulanya, Niko tak langsung mengiyakan untuk membela Pegi. Namun setelah menyelidiki lebih dalam dan berdiskusi dengan teman-temannya, Niko akhirnya mantap membela Pegi. Saya katakan bahwa, Ibu, saya tidak bilang iya, saya juga tidak bilang tidak, kasih saya waktu empat hari untuk saya pelajari kasus ini. Setelah saya gelar perkara dengan teman-teman, ahli pidana maupun teman-teman lawyer, teman-teman dari penyidik tentang perkara ini disitulah saya yakin Pegi tidak bersalah, kata Niko Kili-Kili. Karena mulai dari prosedur tidak sesuai. Kedua, ciri-ciri yang ada di DPO itu tidak sesuai. Pegi Setiawan dengan Pegi Perong ini berbeda, sambungnya. Sosok Niko Kili-Kili, ramai disebut jadi donatur dibalik bebasnya. Pegi Setiawan, sosok Niko Kili-Kili belakangan jadi sorotan. Usut punya usut, Niko ternyata adalah anak buah presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, Niko adalah kader partai Gerindra yang pernah jadi caleg DPRD DKI Jakarta. Tak cuma itu, Niko Kili-Kili juga adalah sosok mantan preman yang disegani di wilayah Tanah Abang. Betapa tidak, Niko Kili-Kili adalah mantan tangan kanan Herkuleis. Sosoknya ditakuti, Niko Kili-Kili yang merupakan mantan preman itu pun akhirnya bertaubat. Dikutip dari Warta Kota Life, Niko Kili-Kili pernah menceritakan kisah hidupnya yang kelam hingga akhirnya menjadi pelayan Tuhan dan membantu banyak orang. Di tahun 1992, Niko mengaku sempat bertaubat setelah jadi pecandu narkoba hingga preman. Saya taubat tapi taubatnya taubat, habis taubat kumat. Saya balik ke Jakarta dan diajak nagi sama teman saya dan zaman dulu kandep kolektor sadis, pungkas Niko Kili-Kili. Di momen kelam hidupnya, Niko akhirnya bertaubat setelah nyaris overdosis. Kala itu Niko Kili-Kili berteriak saat dokter memfonis hidupnya tersisa beberapa jam saja. Saya melihat bayangan dosa saya seperti film. Kemudian saya nyanyi lagu sekolah minggu berulang-ulang, kata Niko. Berhasil sembuh, Niko akhirnya hijrah kembali ke Kalimantan Barat dan mendalami ilmu agama. Tak lantas keluar dari kesulitan, Niko pun sempat gamang lantaran bingung mencari pekerjaan. Bicara taubat ini tidak gampang. Tapi kelanjutannya, saya ini tidak punya keahlian apa-apa, hanya pegang samurai. Anak istri saya mau makan apa, imbu Niko Kili-Kili. Berkat tekad yang kuat untuk menghidup anak dan istri serta bertaubat, Niko pun belajar ilmu hukum. Hingga akhirnya Niko pun menjelma jadi pengacara sukses hingga berhasil membawa kliennya pergi setiawan keluar dari masalah. Ekspresi cecep usai baca hasil tes DNA pegi Cianjur jadi sorotan. Akhirnya pegi setiawan asal Cianjur bisa bernapas lega setelah hasil tes DNA keluar. Berkat hasil tes DNA tersebut, segala tudingan miring yang dialamatkan pada pegi Cianjur sirna. Sebelumnya, pegi Cianjur ramai dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon lantaran berstatus sebagai anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Gara-gara tuduhan tersebut, ayah pegi Cianjur, cecep dahlan setiawan pun membantahnya dengan tegas. Semula, bantahan cecep sempat dianggap remeh publik. Namun kini, cecep dan sang istri, Elisna bisa tenang karena hasil tes DNA pegi Cianjur telah keluar. Hasilnya adalah 99,99 persen pegi Cianjur adalah anak kandung dari cecep dan Elisna. Hasil tes DNA pegi Cianjur dibacakan langsung oleh pegi setiawan dan Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi adalah fasilitator yang membiayai tes DNA pegi Cianjur. Memegangi amplop hasil tes DNA pegi Cianjur, ayah pegi Cianjur, Rudy pun senringah. Sambil terbata-bata, Rudy lantas membacakan hasil tes DNA pegi Cianjur di samping Deddy Mulyadi. Bukti ilmiah ini menunukan bahwa 23 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Elisna cocok dengan alel maternal dari anak pegi setiawan. Dengan demikian, probabilitas Elisna sebagai Ibu Biologis dari pegi setiawan adalah 99,999 persen, ungkap Rudy. Bukti ilmiah ini menunukan bahwa 26 alel lokus marka STR yang dianalisis dari terduga Ibu Biologis dari pegi setiawan cocok dengan alel paternal dari anak pegi setiawan. Dengan demikian, probabilitas cecep de setiawan sebagai ayah biologis dari pegi setiawan adalah 99,999 persen. Sambungnya, selesai membacakan hasil tes DNA pegi Cianjur, Rudy pun mengangkat dua jempolnya pertanda puas. Pun dengan Deddy Mulyadi yang lega karena akhirnya segara tuduhan miring soal pegi Cianjur bisa lepas. Sudah ke laboratorium Genos untuk mengambil tes DNA pegi setiawan cecep Cianjur, selesai, kata Rudy. Jadi pegi setiawan bebas dari tersangka, pegi setiawan Cianjur bebas dari tuduhan dan bulian, serta kecurigaan, imbuh Deddy Mulyadi. Tak berselang lama dari keluarnya hasil tes DNA tersebut, cecep pun diberi kabar. Akhirnya tahu hasil tes DNA sang putra, cecep tersenyum semeringah. Alhamdulillah positif, pegi Cianjur, anak kandung, saya, ujar cecep sembari memegang tangan pegi Cianjur. Dari hasil tes DNA tersebut, cecep pun menegaskan bahwa pegi Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon seperti yang dituduhkan netizen selama ini. Yang selama ini, pegi Cianjur, dituduh titipan dari Bupati Cirebon kan asumsinya. Alhamdulillah bukan, pegi setiawan, anak pribadi, kata cecep. Sebelumnya, sosok yang menuding pegi Cianjur bukan anak kandung cecep adalah netizen bernama Widya. Dalam akun media sosialnya, Widya menuduh ibunda pegi, Elisna punya kedekatan dengan Bupati Cirebon. Cecep bukan ayah kandungnya, pegi Cianjur. Karena ada masalah dengan Vina, jadi pegi buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep, ujar Widya. Namun kini, semua tudingan Widya telah terbantahkan oleh hasil tes DNA pegi Cianjur. Terima kasih telah menonton!